Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Kamil dari Prodi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang Kali ini saya akan mengerjakan soal dari buku Jinkoblis soal tersebut yaitu soal 11.3-4 saya akan kerjakan persoalan tersebut menggunakan MATLAB untuk pertemuan kali ini pengerjaan soal ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah operasi teknik kimia 1 nah langsung saja, soalnya berbunyi distilasi uap ethyl anilin suatu campuran mengandung 100 kg H2O dan 100 kg ethyl anilin dengan berat molnya adalah 121,1 kg per kg mol nah yang tidak dapat bercampur dengan air lalu sejumlah kecil pengotor non-volatil terlalu dalam organi nah untuk memurikan ethyl anilin ethyl anilin tersebut didistilasikan dengan cara menggelembungkan uap jenuh ke dalam campuran pada tekanan total sebesar 101,32 kPa atau 1 atm nah pertanyaannya yaitu diminta untuk tentukan titik didih campuran tersebut dan tentukan juga komposisi atau fraksi uap masing-masing komponennya gitu dimana disediakan data dari tekanan uap masing-masing komponen senyawa murli tersebut sebagai berikut nah ini dia datanya ya bisa dilihat nah kali ini kita langsung saja ke MATLAB nya disini saya telah membuatkan skripnya atau membuatkan bahasa programnya nah ada tekanan totalnya dituliskan dari soal yang tadi yaitu ada 49,83 lalu 90,37 101,34 dan 168,63 dengan suhunya masing-masing yaitu 80,6 ini derajat celcius ya lalu 96 lalu 99,15 dan 113,2 derajat celcius nah lalu ada X-New ini menandakan label baru ya dimana berisi tentang tekanan total tadi yaitu dari 49,83 hingga 168,63 kPa nah ada Y-Linear jadi untuk penyelesaian kali ini dikarenakan pada soal itu diminta pada tekanan totalnya sebesar 101,32 sedangkan di data hanya ada 101,34 bisa dibilang itu tidak sama ya walaupun bedanya sangat sedikit ya nah disini untuk lebih detail saya mencari suhu pada tekanan 101,32 tersebut nah dengan menggunakan cara interpolasi linier nah untuk ini Y-Linear ini adalah bahasa yang memerintahkan untuk MATLAB ini menuliskan hasil interpolasi nah lalu ada derajat celcius maaf ini bukan derajat celcius ya ini label untuk tekanan totalnya yang kita ketahui atau yang diminta sama soal sebesar 101,32 kPa lalu dituliskan lagi label X-Linear demikian ya nah setelah itu saya perintahkan untuk mencetak dimana Fprint F ini untuk mencetak didapatkan suhunya pada tekanan total berapa dengan maaf didapatkan suhunya ini pada tekanan total itu sebesar berapa nah disini saya panggil atau saya mention si tekanan totalnya dan si suhu yang kita cari menggunakan interpolasi linear nah lalu dibawahnya saya perintahkan untuk mendisplay dimana untuk mengetahui tekanan total masing-masing komponen dengan melakukan perbandingan antara P total yang diketahui atau yang ada di soal sebesar 101,32 dengan P total yang ada di data atau yang ada di tabel tadi yaitu 101,34 karena kan tidak sama tuh jadi harus dicari juga tekanan parsial masing-masing komponennya nah lalu ada saya tuliskan P total dari datanya atau dari tabelnya sebesar 101,34 lalu P total yang diketahuinya yang dicari yang diminta oleh soal itu sebesar 101,32 nah untuk mencari perbandingannya saya tinggal membagi saja antara P total data dengan maaf P total yang diketahui dengan P total data nah lalu saya tuliskan kembali mengikuti data yang disediakan oleh soal ya ada PA atau tekanan parsial komponen A sebesar 98,3 dari data tadi lalu PB atau komponen emaf tekanan parsial komponen B sebesar 3,04 kilopaskal nah disini saya perintahkan untuk menuliskan atau mencari si nilai tekanan parsial komponen A setelah dikalikan dengan perbandingan yang kita dapat tadi yaitu PA1 hasil kali antara perbandingan dengan tekanan parsial ini untuk PB1 juga demikian yaitu perbandingan dikali dengan tekanan parsial komponen B yang ada di tabel tadi nah setelah itu saya perintahkan untuk mendisplay atau fprintf ya mencetak ada P total yang diketahuinya berapa nanti akan di ada di command window ini lalu perbandingannya berapa perbandingan yang tadi dihitung PA atau tekanan parsial yang sudah dikalikan dengan perbandingan dan PB yang telah dikalikan dengan perbandingan tadi jangan lupa untuk mementionnya yaitu ada P total yang diketahui perbandingannya dan PA1 PA1 dan PB1 setelah itu saya perintahkan untuk mendisplay komposisi tekanan uap masing-masing komponen sebagai berikut jadi menggunakan hukum rolled ya dimana tekanan komposisi tekanan tekanan komposisi uap masing-masing komponen didapatkan dengan rumus PA1 atau tekanan komponen parsial A dibagi dengan P total yang diketahui nah untuk tekanan par emaf untuk komposisi uap yang komponen B tinggal mengurangi tinggal mengurangi 1 dengan komposisi uap komponen A yang sudah kita dapat tadi setelah itu saya perintahkan untuk mencetak didapatkan komposisi komponen yaitu komponen uap A dan komponen uap B dengan memanggil atau mention YA dan YB nah langsung saja kita run dan kita lihat hasilnya bagaimana nah demikian hasilnya jadi didapatkan pada tekanan total 101,32 kPa didapatkan suhu suhu titik didih nga maaf titik didihnya sebesar 99,14426 derajat celsius menggunakan metode interpolasi tadi nah lalu untuk komposisi maaf untuk komposisi komponen A dan B didapatkan ya untuk komponen A sebesar 0,97002 dan untuk komponen B sebesar 0,029998 nah seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat teman-teman serap dengan mudah kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati